Bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau target kamu menurunkan berat badan dalam 2 bulan, yang perlu kamu perhatikan tentunya adalah asupan. Kalau pemirsa sulit untuk mengontrol pola makanan, target untuk menurunkan berat badan juga pastinya jadi susah. Oke pemirsa, balik lagi di program Get Fit, Healthy Everyday! Nah pemirsa kita masuk ke gerakan berikutnya ya yaitu ada butt kick dimana tujuan dari gerakan ini adalah melatih otot hamstring, paha depan dan juga bokong. Jadi gerakannya gampang sekali, pemirsa bawa tangan di depan, tap ke arah belakang. Jadi kakinya tendang ke arah bokong. Oke badannya tetap tegak, lehernya tetap lurus. Seperti itu ya pemirsa, yang belakang ready ya? Oke ayo lebih semangat, suaranya mana yang di belakang? Oke kita mulai ya pemirsa. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Oke tangan bawa di depan, angkat. Oke gantian, kaki kanan kiri. Nice. Oke bagus. Good. Tap lagi, deketin lagi. Tempel lagi ke arah bokong. Yes. Bagus Deki, ayo. Ayo, semangat. Ayo, keep going. Yes. Atur nafas. Oke. Yes, bagus. Sedikit lagi. Good. Tahan di sini pemirsa. Oke. Masih tangan di depan dada. Oke. Bergerak badannya ke sisi kanan kiri. Woo. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Oke cukup. Gimana? Masih bisa ya? Masih aman ya? Aman. Yang di belakang aman. Pemirsa kita lakukan gerakan berikutnya adalah frog jump. Ya. Jadi kita akan ke arah depan. Melompat ya. Jadi melompat seperti ini. Hop. Tahan. Kemudian jalan mundur pelan ke belakang. Ya. Kalau pemirsa susah untuk ke posisi squat. Terlahan-lahan aja. Boleh hanya melangkah. Jadi tidak usah melompat. Ya. Oke. Jadi tujuan dari gerakan ini adalah memperkuat kaki. Perkuat otot punggung bagian bawah. Ya. Ready ya? Ready. Ready. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Jump forward. Hold. Jalan ke belakang pelan. Oke. Kedepan lagi. Hop. Jalan ke belakang pelan. Masih. Hop. Aman. Oke. Atur lepas. Hop. Tahan. Jalan ke belakang. Asih sedikit lagi. Yuk. Oke. Jalan ke belakang. Jump forward. Jalan ke belakang. Oke. Good. Hop. Tahan. Jalan ke belakang. Pelan. Oke. Hop. Ayo. Aman. Aman. Lagi. Lompat ke depan. Mundur ke belakang pelan. Lagi. Hop. Oke. Jalan ke belakang pelan. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Wuhu. Oke pemirsa. Kita balik lagi dari gerakan awal. Oke. Atur dulu nafas. Jalan di tempat. Kita balik lagi ke gerakan lunges. Oke. Jadi step satu kaki ke belakang. Kita mulai sisi kanan. Kemudian step kaki kiri. Ya. Siap ya. Yuk. Jalan di tempat. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai kaki kanan. Badan tegak. Oke. Masih kaki kanan. Tangan bawa di depan dada. Yes. Atur nafas. Jaga balance-nya. Good job. Oke. Masih kaki kanan. Yes. Ganti. Kiri. Step forward. Step lagi ke belakang. Bagus. Pelan. Nice. Sedikit lagi. 5, 4, 2, 3, 2, 1. Cukup. Jalan dulu di tempat. Atur nafas. Oke. Lanjut lagi. Masih ada gerakan berikutnya. Kita balik lagi ke gerakan. Hai nih pemirsa. Oke. Jadi di sini angkat. Kaki kanan, kiri bergantian. Kalau bisa angkat tinggi. Angkat tinggi. Atau semampu pemirsa. Tapi badan tulang punggung belakangnya tetap tegang. Oke. Yang di belakang ready? Oke. Wuh. Ya. Kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Oke. Jadi boleh hanya jalan di tempat seperti ini. Atau agak sedikit melompat ya. Oke. Pelan. Up. Yes. Bagus. Angkat lagi tinggi. Ayo. Wuh. Wuh. Suaranya mana di belakang? Hey. Hey. Pelan. Angkat lagi. Good. Nice. Wuh. Good job. Sedikit lagi. Oke. Sekarang kita sedikit melompat. Yuk. Kanan, kiri. Bagus. Sedikit lagi. Wuh. Keep going. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wuh. Jalan di tempat. Atur nafas. Yes. Tetap bergerak. Oke. Oke. Berikutnya adalah calf raise. Tangan bawah di pinggang. Jinjit. Taruh. Oke. Kerakannya simple ya. Sambil pemirsa atur nafas. Ya. Up and down. Up and down. Oke. Ready ya. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Bawa tangan di pinggang. Kaki dibuka. Angkat. Oke. Oke. Jaga balance-nya. Up and down. Padannya tegak. Tulang kumum belakang juga tetap tegak. Oke. Keep going. Masih. Ayo. Atur nafasnya. Ayo pemirsa yang di rumah. Tetap semangat. Yes. Oke. Oke. Up lagi. Yes. Pindah darah. Masih semangat. Oke. Up and down. 5. Yes. Oke. 4. Woo. 3. And then 2. Last one. 1. Oke. Oke. Jangan kemana-mana. Masih ada satu segmen lagi untuk kita latihan. Tetap di Get Fit Healthy Everyday. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dari sini aku tambahin lagi buah mangga. Kemudian ada pisang. Nah untuk pemirsa yang mungkin suka manis karena kita mau menghindari gula-gula karena buah-buahan ini sebenarnya udah terasa manis ya karena mereka juga mengandung gula alami. Tapi kalau pemirsa mau menambahkan madu boleh banget ya karena manfaat dari madu itu banyak sekali ya selain untuk menambah energi bagus juga untuk menurunkan kolesterol untuk menurunkan kadar gula. Jadi kita tambahkan madu. Jadi kita tambahkan madu sesuai selera. Mungkin cukup dengan 2 sendok teh seperti ini. Yang terakhir juga pemirsa bisa menambahkan chia seed. Chia seed ini opsional ya. Jadi kalau pemirsa memang suka mengkonsumsi chia seed ini. Dia terbuat dari biji-bijian yang kaya akan serat. Bagus juga untuk kesehatan tulang. Oke kita boleh masukkan secukupnya. Sudah tidak perlu diaduk lagi ya. Jadi dari sini kita bisa langsung tutup. Jadi setelah semua bahan dimasukkan ke dalam jar yang terbuat dari kaca kemudian simpan di lemari es selama satu malam. Nih jadi ini siap nih buat besok sarapan. Oke. Nih pemirsa sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirim melalui Instagram at Official GTV ID. Akan aku coba baca dan juga jawab ya. Pertanyaan pertama ini ada dari at Anggi Lady. Pertanyaannya Mbak Uli kenapa ya kalau habis workout ngecilin perut besoknya perut malah jadi sakit. Oke sebetulnya ketika kamu menjalani latihan untuk mengecilkan perut. Kemudian perut terasa sakit atau nyeri itu bisa menjadi tanda-tanda yang bagus loh. Nah tapi perlu diperhatikan antara perut yang sakit dan yang pegel atau seperti kram saat sedang menstruasi. Dengan sakit perut yang terindikasi penyakit dan perlu diingat juga postur tubuh setiap orang berbeda. Jadi prosesnya pun akan berbeda. Ada yang dalam sekali olahraga langsung merasakan sakit perut pegal. Ada juga yang berkali-kali olahraga baru terasa pegal. Begitu. Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari at Paras.karisma. Program apa yang bisa menurunkan berat badan secara cepat? Targetku dalam dua bulan sudah turun berat badan. Oke jadi ini bagus banget nih pertanyaannya. Jadi perlu diingat ya pemirsa bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau target kamu menurunkan berat badan dalam dua bulan yang perlu kamu perhatikan tentunya adalah asupan. Kalau pemirsa sulit untuk mengontrol pola makanan target untuk menurunkan berat badan juga pastinya jadi susah. Pastinya yang gak kalah penting tetap harus dibarengin dengan olahraga. Olahraga ringan yang rutin dan dikombinasi dengan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Terima kasih telah menonton!